Jika musim panen tiba, kebun buah naga di desa Pudunjaye, kota Padeng Sidempuan dipenuhi oleh pengunjung. Mereka ingin menikmati kesegaran buah naga langsung dari pohonnya. Di kebun seluas setengah hektare ini, pengunjung dapat langsung melihat pohon buah naga dan langsung memetik buah naga yang sudah matang. Buah-buah itu kemudian diberikan ke pengelola kebun untuk dijadikan berbagai olahan seperti jus hingga es krim. Atau pengunjung juga bisa memakan langsung buah naga sebagai pencuci mulut. Pihak pengelola juga menyediakan berbagai menu lainnya. Namun jika Anda ingin membawa pulang buah naga segar, Anda cukup membayar Rp40.000 per kilogram buah naga. Hasil buah naga yang sangat baik untuk kesehatan dan suasana yang asri, menjadikan lokasi ini selalu diburu jika musim panen buah naga. Terlebih lagi pengelola tidak memungut tiket masuk bagi pengunjung. Manfaatnya khususnya untuk saya untuk, ya pertama untuk darah tinggi, kolesterol, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit dalam tubuh yang bisa diobati dengan mengkonsumsi buah naga. Sudah sempat bermain-main ke kebun naga? Selain dapat menikmati kesegaran buah naga, tidak sedikit pengunjung yang berfoto selfie di kebun buah naga. Nah, jika Anda tengah berada di kota Padang Sidempuan, tak ada salahnya mengunjungi lokasi wisata ini. Karena kebun buah naga hanya terbuka untuk umum dua kali sebulan, itupun di musim panen tiba. Harul Bazar, Kompas TV, Padang Sidempuan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!